Seorang bocah bernama Aisy Syafya Putri Syam, usia 4 tahun, tewas terseret arus saat sedang bermain di Sungai Dusun Mekar Indah, Kelurahan Martajaya, kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat, Sulbar, pada minggu 1 Desember 2024 kemarin, saat ditemui di rumah duka. Keluarga korban menceritakan kronologi singkatnya, Senin 2 November 2024, menurut sang ibu bernama Rohaniyah, saat itu pukul 11 pagi.00 Wita, dia sedang membersihkan becek di dalam rumahnya akibat banjir semalaman. Saat itu saya baru sadar kalau anakku tidak ada di rumah, lalu saya cari ke pasar, karena dia biasa bermain di pasar, terangnya, namun Rohaniyah tidak menemukan keberadaan anaknya di pasar. Karena tidak saya temukan, lalu saya beritahu sama bapaknya yang kebetulan kerja jadi satpam di pasar, Ujar Rohaniyah. Dari keterangan sang ayah bernama Syamsuddin, dia sempat keliling pasar mencari keberadaan anaknya tersebut. Setelah berkali-kali mencari, namun dia juga tak kunjung menemukan keberadaan Syafya. Waktu itu saya juga bingung, lalu saya beritahu ke kakaknya yang juga kerja di pasar untuk mencari keberadaan almarhumah di sungai belakang rumah. Karena dia biasa bermain di sungai itu, terangnya, dia mengatakan kebetulan waktu itu arus sungai sedang deras karena pasca banjir. Sang kakak bernama Ahmad Nurdiansyah kemudian berlari menuju sungai untuk mencari keberadaan adiknya. Pas sampai sungai, saya lihat ada bekas kaki di tanah, terus di pinggir sungai juga ada bekas kayak orang terpeleset di tebing, pungkasnya. Dengan keadaan panik, Ahmad kemudian berlari menelusuri sepanjang sungai. Hingga setelah sekitar setengah jam mencari, dia kemudian menemukan jasad adiknya tersangkut di ranting sekitar 100 meter dari tempatnya terpeleset. Terus saya ambil jasad adikku itu, saya gendong pulang ke rumah, terangnya. Karena masih berharap Syafya masih bisa diselamatkan, keluarga korban kemudian membawanya ke puskesmas. Namun naas, saat itu bocah berjenis kelamin perempuan itu sudah tidak bernyawa. Kalau ditanya bagaimana perasaanku saat menemukan jasad adikku itu, saya tidak bisa menjawab karena campur aduk, ujar Ahmad sambil meneteskan air mata. Jasad Syafya kemudian dikebumikan pada pukul 5 sore titik 00 wita, setelah saudaranya yang lain dari luar kota tiba di rumah duka. Diketahui Syafya merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Saya langsung pergi ke sungai, sampai di sungai ada jejak kaki di situ, saya lihat. Nah, sudah hanya itu, saya langsung pergi ke suri pinggir sungai. Pinggir sungai di situ, saya cari sampai di ujung. Sudah agak jauh, pas saling kencang, saya berhenti. Berhenti, bilang sudah, sudah enak perasaanku. Pas saya kembali, baru saya dapat itu anak. Saya sudah kembali pulang ke rumah. Posisi waktu itu di mana? Di ranting. Dia sudah sanggup di ranting. Ini lokasinya sekitar berapa meter? Sekitar 150. Sekitar 150. Bahasan lah, lewat. Ini lo makan waktu itu. Makanan ya? Iya. Itu makanya. Waktu itu, memang ditahu sudah tidak bernyata atau gimana. Sudah berarti ya. Iya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton.